Janji masa kampanye akan menjadi kontrak politik yang harus dipenuhi oleh Citra Duwani Ahmad Effendi kepada masyarakat Kabupaten Kayang Utara. Maka dari itu Effendi berjanji Pemkap Kayang Utara fokus tingkatkan pembangunan serta siap menerima kritikan dan saran untuk kemajuan bumi bertuah. Janji kampanye menjadi kontrak politik yang disadari Citra Duwani Ahmad Effendi untuk dipenuhi kepada masyarakat Kabupaten Kayang Utara. Hal ini jelas akan menjadi pekerjaan rumah bagi mereka dalam mewujudkan pembangunan di bumi bertuah untuk 5 tahun ke depan. Seperti dikatakan Wakil Bupati Kayang Utara Ahmad Effendi, dirinya menjelaskan Pemkap Kayang Utara akan meningkatkan sejumlah lini sektor pembangunan, terutama peningkatan pembangunan kesehatan dan pendidikan, bahkan pihaknya sudah berencana akan membangun pondok pesantren. Masa pemerintahannya bersama Citra Duwani disadari terbilang masih awal. Maka dari itu pihaknya cukup hati-hati dalam penggunaan anggaran, sehingga tidak menjadi barang temuan yang berpotensi menjadi masalah hukum. Kemudian menambah fasilitas kesehatan, pendidikan, dan insya Allah mulai tahunnya yang akan datang, jadinya-jadinya seperti pembangunan pondok pesantren yang representatif itu akan ditemukan. Nah kita menyadari bahwa karena ini pemerintahan awal dan juga banyak sekali berubah sistem-sistem yang ada, memang banyak pek proyek yang dana lokasi khusus yang tidak bisa terserap, karena itu menjadi silpa BBM. Tidak ada kalau dana daun itu kalau misalnya tidak terserap itu menjadi silpa kelekatan. Ya kalau tidak mau karena saat itu begitu ketat, jadi kita pertama tahan asas dulu. Seperti kita semua, sampai kedepannya ada temuan-temuan di kemudian hari oleh atas pengguna. Selama masa pembangunan yang dilakukan, FND mengaku siap menerima kritikan serta masukan dari semua pihak. Semua tentunya demi mendongkrak percepatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Kayung Utara, Yulan Mirza Pondipi memberi tekan.